Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Joko Eh Chandra Joko Eh Chandra ini adalah Seorang yang terkena Kasus Cesi Bang Bali Yang beritanya kemarin cukup heboh Karena melibatkan Ada Jaksa Pinangki Kemudian ada Irjen Polisi Napoleon Bonaparte Kalau kita lihat beritanya kemarin Bahkan Pak Napoleon ini dihukum Empat tahun penjara dan itu sudah Inkerah dan hari ini Beliau sudah ditahan Kemudian ada Jaksa Pinangki Yang awalnya itu di pengadilan Tipikor dihukum 10 tahun penjara Kemudian di pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipotong Masa tahanannya 6 tahun Sehingga Pinangki dihukum Empat tahun penjara Dan kali ini teman-teman Joko Eh Chandra Mengajukan kasasi ke Mahkam Agung Namun nahas teman-teman Joko Chandra Kasasinya ditolak Dan bahkan Joko Chandra ini Dikembalikan hukuman Menjadi 4,5 tahun Empat setengah tahun Karena awalnya Joko Chandra ini dihukum Empat setengah tahun Kemudian di pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dipotong 1 tahun Menjadi 3,5 tahun Dan kali ini Mahkam Agung Ini mengembalikan Masa hukuman Joko Chandra Menjadi 4,5 tahun Jadi kasasi ditolak Kemudian malah diperberat oleh Pihak Kasasi Mahkam Agung Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Terkait Kasus Cesi Bang Bali Oleh Joko Chandra ini Kita ambil berita Teman-teman Dari Kumparan News Pertimbangan MA Perberat hukuman Joko Chandra Menjadi 4,5 tahun Penjara Mahkam Agung Menolak kasasi Yang diajukan Joko Chandra Dan pihak jaksa Namun MA Memperberat Vonis Joko Chandra Menjadi 4,5 tahun Penjara Tolak Perbaikan kasasi Terdakwa Dan penuntut umum Dengan perbaikan pidana Menjadi pidana penjara Selama 4 tahun 6 bulan Dan denda 100 juta subsidir 6 bulan Kurungan Penjara Bunyi putusan Hakim kasasi Sebagaimana Dikutip Kumparan Rabu 17 November 2021 Juru bicara MA Andi Samsan Nganro Membenarkan Putusan itu Majelis kasasi Ini diketahui oleh Hakim Suwadi Dengan Hakim anggota Ansori Dan Suwarto Vonis diketok Pada 15 November 2021 Ada sejumlah Pertimbangan Dari Majelis Hakim Kasasi Dalam Memperberat Hukuman Joko Chandra Ini Beberapa Di antaranya Sepakat Dengan alasan Kasasi Jaksa Majelis Kasasi Tidak sependapat Dengan pengadilan Tinggi DKI Yang memotong Hukuman Joko Chandra Menjadi 3,5 tahun Penjara Salah satunya Terkait Pertimbangan Pengembalian Uang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menilai Joko Chandra Sudah Mengembalikan Dana Yang ada Dalam Inkrow Akon Atas Rekening Bank Bali PT Era Giat Prima Sebesar 546 6,468,544,738,5 Hal ini Dinilai Sebagai pertimbangan Meringankan Dalam Putusan Joko Chandra Karena Mengembalikan Dana Maka Pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini Memotong Masa Tahanan Joko Chandra Satu tahun Namun Hal ini Pihak Kasasi Mahkamah Agung Tidak Menerima Alasan Seperti itu Karena itu Biak Mahkamah Agung Tetap Memfonis Joko Chandra 4,6 Tahun Penjara Majlis Kasasi Tidak Sependapat Menurut Hakim Penyetoran Uang Itu Bagian Dari Mekanisme Eksekusi Oleh Jaksa Penutut Umum Ketika Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Hal Tersebut Dinilai Tidak Ada Korelasi Dengan Perbuatan Swap Yang Dilakukan Joko Chandra Dalam Perkara Ini Berikut Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Kasasi Joko Chandra Terhadap Alasan Kasasi Penutut Umum Bahwa Alasan Kasasi Penutut Umum Dapat Dibenarkan Karena Meskipun Berat Ringannya Pidana Adalah Kewenangan Judek Fakti Akan Tetapi Ketika Judek Fakti Mengambil Putusan Pidana Dengan Mengurangi Pidana Terhadap Perdakwa Ternyata Judek Fakti Pengadilan Tinggi Kurang Dalam Pertimbangannya On For Donde Gem Tifet Mengapa Judek Fakti Pengadilan Tinggi Mengurangi Pidana Penjara Dari 4 Tahun 6 Bulan Menjadi 3 Tahun 6 Bulan Hal Meringankan Terhadap Karena Terhadap Mengambilkan Dana Yang ada Dalam Enkro Pekon Atas Nama Rekening Bank Bali PT Era Giat Prima Milik Terhadap Sebesar 546 Miliar Lebih Padahal Penyerahan Itu Melalui Mekanisme Eksekusi Oleh Jaksa Pendentuk Umum Ketika Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Hal Tersebut Tidak Ada Korelasi Dengan Perbuatan Swap Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dalam Perkara Akuo Nah Itu Teman Teman Terkait Alasan Nah Itu Teman Teman Salah Satu Alasan Yang Disampaikan Oleh Pihak Mahkamah Agung Yang Tetap Memperberat Hukuman Joko Chandra Yang Di PT DKI Jakarta Itu Dipotong Satu Tahun Ini Dikembalikan Lagi Sehingga Hukuman Joko Chandra Tetap 4,5 Tahun Jadi Cukup Berat Makanya Kenapa Joko Chandra Kemarin Mengajukan Kasasi Kalau Tidak Mengajukan Kasasi Saya Pikir Ini Tetap Tiga Setengah Tahun Penjara Joko Chandra Merupakan Terdakwa Penyuap Dua Jenderal Polri Irjen Napoleon Bonaparte Dan Brigjen Prasetijo Serta Jaksa Pinangki Senilai 8,3 Miliar Dan 500 Ribu USD Swap Tersebut Guna Menghapus Nama Joko Chandra Dari Daptar DPO Imigrasi Serta Mengurus Fatwa Kemah Agung Selain Itu Joko Chandra Bersama Jaksa Pinangki Juga Didakwa Dalam Pemufakatan Joko Chandra Dihukum 4,5 Tahun Penjara Oleh Pengadilan TIPIKOR Jakarta Namun Hukuman Dipotong Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pada Tabanding Hukuman Joko Chandra Dipotong 1 Tahun Menjadi 3,5 Tahun Penjara Dalam Perkara Pisah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Juga Memotong Hukuman Jaksa Pinangki Potongannya Pun Fantastis 6 Tahun Penjara Alhasil Hukuman Jaksa Pinangki Dari 10 Tahun Penjara Hanya Tinggal 4 Tahun Penjara Namun Beda Dengan Joko Chandra Jaksa Pada Perkara Pinangki Tidak Mengajukan Kasasi Pinangki Kini Sudah Dieksekusi Kelapas Tangerang Ia pun Sudah Dipencat Sebagai Jaksa Dan PNS Itu Teman-teman Terkait Hukuman Joko Chandra Yang Diukum Berat Oleh Makamah Agung Karena Mengajukan Kasasi Andai kata Joko Chandra Tidak Melakukan Kasasi Tidak Mengajukan Kasasi Hukumannya Adalah 3,5 Tahun Penjara Karena Melakukan Kasasi Maka Pia Makamah Agung Memperberat Menjadi 4,5 Tahun Beda Dengan Kasusnya Jaksa Pinangki Yang Awalnya Ini Dihukum 10 Tahun Penjara Kemudian Di tingkat Pengadilan tinggi DKI Jakarta Ini Dipotong 6 Tahun Penjara Ini Pemotongan Yang Luar Biasa Dari 10 Tahun Dipotong 6 Tahun Penjara Sehingga Tinggal 4 Tahun Tetapi Untung Pinangki Tidak Melakukan Kasasi Ke Makamah Agung Sehingga Hukumannya Tetap 4 Tahun Penjara Nah Teman Teman Terkait Kasasi Di Makamah Agung Ini Memang Harus Hati-hati Kalau Tidak Yakin Dirinya Itu Akan Menang Di Tingkat Kasasi Jangan Melakukan Kasasi Di Makam Agung Kalau Yakin Dia Akan Menang Ajukan Kasasi Seperti Yang Terjadi Kemarin Habib Risik Habib Risik Itu Difonis Hukuman 4 Ton Penjara Karena Habib Risik Ini Yakin Kasasinya Akan Menang Maka Beliau Mengajukan Dan Hasilnya Apa Hasilnya Habib Risik Dipotong Masa Tahanan 2 Tahun Dan Nanti Kalau Sudah Menjalani Masa Hukuman Diperkirakan Habib Risik Secara Normal Itu Akan Keluar Dari Penjara Pada Bulan Agustus 2023 Itu Normalnya Tetapi Nanti Ada Remisi Yang Mungkin Lebih Cepat Dari Bulan Agustus 2023 Jadi Habib Risik Masih Akan Menghiasi Layar Kaca Terkait Pagelaran Pilpres Di 2024 Jadi Banyak Yang Menunggu Teman Teman Apa Rekomendasi Yang Akan Disampaikan Terkait Pilpres Di 2024 Siapa Yang Akan Didukung Oleh Para Ulama Oleh Umat Islam Di Gelaran Pilpres Di 2024 Apakah Mengusung Pak Anies Baswedan Pak Prabowo Pak Sandeagauno Atau Yang Lain Jadi Biasanya Menunggu Hasil Ijek Tim Ulama Dan Juga Rekomendasi Dari Habib Risik Siap Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh